Sementara itu pemirsa Asaprodi, ayah dari tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan alias Peggy Perong bersama kuasa hukumnya Dendi Rukmantika mendatangi Polda Jawa Barat pada Jumat siang. Dendi mengatakan sejak Peggy ditangkap hingga hari ini, sang ayah belum bertemu lagi dengan anaknya. Sayangnya ayah dan kuasa hukum Peggy tidak dapat menjenguk lantaran bukan jam besuk. Keduanya akan kembali datang ke Polda Jawa Barat untuk menjenguk Peggy pada pekan depan. Kasus pembunuhan kepada sepasang remaja Vina dan Eki, 8 tahun lalu kembali menjadi sorotan publik. Fakta bahwa masih ada beberapa pelaku yang belum tertangkap, membuat keluarga dan masyarakat menuntut pihak berwajib agar segera menuntaskan kasus ini. Ini gimana harapannya nih Pak? Sementara belum. Kita setelah nanti apakah kita bisa bertemu dengan anaknya, kebetulan kita dengan tim juga ya. Nah jadi saya dari kantor hukum Dendi Rukmantika, selaku kuasa hukum daripada ayahnya PS, memohon nanti izin kepada pejidik untuk bertemu dengan anaknya. Sementara pesan-pesan belum ada, nanti saya kita pengen lihat dulu ke dalam.